Kita keinformasi mengenai rumah terduga teroris jaringan ISIS di Jalan Tanah Merah, Surabaya, Senin Siang di geledah Densus 88. Dalam penggeledahan, Densus menemukan alat komunikasi dan buku ajaran ISIS. Warga Tanah Merah, Surabaya, Senin Siang digegerkan dengan penggeledahan rumah terduga teroris di Jalan Tanah Merah, Surabaya. Penggeledahan ini dilakukan sejumlah petugas Densus 88. Kabit Humas, Polda Jatib mengatakan, terduga teroris yang ditangkap di Tanah Merah merupakan jaringan ISIS, Abu Jandal. Ia ditangkap Densus 88 sekitar pukul 11 Senin Siang. Dalam penggeledahan, Densus menemukan dua kardus berisi alat komunikasi dan buku ajaran jaringan ISIS. Sebelum terduga teroris jaringan ISIS, Abu Jandal ini, Densus 88 juga menangkap satu terduga teroris ISIS lagi di Malang, Jawa Timur, Senin Pagi. Densus 88 anti-teror Mabes Polri menangkap dua orang terduga teroris di dua lokasi berbeda. Kedua teroris ini bagian dari jaringan Abu Jandal yang merupakan petinggi ISIS asal Indonesia. Dan kini untuk mengetahui bagaimana perkembangan seputar penangkapan ini, kita sudah terhubung dengan Wida Subianto di Surabaya, Jawa Timur. Halo Wida, selamat sore tampaknya Anda di TKP, di lokasi tempat penangkapan. Menurut informasi yang Anda peroleh, dimana saja titik-titik kedua orang terduga teroris ini ditangkap oleh pihak Densus 88. Dan apa sesungguhnya membuat polisi begitu percaya diri dan menyimpulkan keduanya terafiliasi dengan ISIS? Selamat sore Hera, Hera sebelumnya saya ingin mengajak Anda lebih dekat melihat dari lokasi penangkapan dari salah satu terduga teroris. Hera kalau melihat di belakang saya kira-kira berjalan sekitar 50 meter, Hera di dalam gang ini Anda bisa melihat tembok dan disitulah diperkirakan adalah kediaman. Dari salah satu terduga teroris yang ditangkap hari ini sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat dengan nama Agustri atau kalau masyarakat sekitar di sini biasa memanggilnya dengan Pak Jenggot. Seorang penjual sayuran yang setiap harinya berjualan di sekitar Jalan Tanah Merah 2 ini dan tentu saja ini tadi menurut warga sebagian besar menyatakan kaget sosok yang bernama Pak Jenggot ini ditangkap. Namun Hera saya juga ingin menjelaskan lebih detail ini apa saja kejadian di Jawa Timur hari ini yang dinyatakan oleh Polda Jawa Timur setidaknya mengamankan dua orang terduga teroris. Saya mulai dari pertama di kota Malang karena memang penangkapan untuk di Jawa Timur hari ini terjadi di dua lokasi. Yang pertama ini di Malang, yang kedua adalah di Surabaya di tempat saya berada saat ini di Tanah Merah, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Pertama di Malang, ini Polres Malang dan juga Densus dan juga Bremob ini mendatangi kawasan di Megamendung, Kecamatan Singosari, Malang. Ini mengamankan sosok yang bernama adalah Syahrul Munif. Syahrul Munif diduga merupakan jaringan dari Abu Jandal. Kalau Hera mengingat Abu Jandal 2014 lalu sempat menghebohkan ranah dunia maya dan juga media nasional karena mengupload video di Youtube yang menantang Panglima TNI saat itu adalah Muldoko untuk melawannya. Dan juga Kapolri dan juga segenap masyarakat yang mendukung Pancasila. Nah, disitilah sosok dari Syahrul Munif ini diduga berangkat ke Suriah bersama dengan Abu Jandal. Ini adalah pernyataan resmi yang saya dapatkan dari Humas Polda Jawa Timur, Bapak Frans Barung Mangera. Sementara itu juga Abu Jandal ini selain berangkat ke ISIS, menjadi tim dari ISIS berangkat ke Suriah dengan Abu Jandal juga menyatakan sudah dibayat dan juga melakukan kaderisasi di Malang. Dan kemudian penangkapan yang kedua untuk sebelumnya ini yang di Malang. Ini saat ini informasi yang kami dapatkan sosok dari Munif atau Syahrul Munif ini sedang diamankan Bremob. Kalau tidak di Bremob Malang ini juga di Bremob Pasurwan. Itu tadi pagi sekitar 7.30 waktu Indonesia Barat di Malang. Lalu kita bergeser 2 jam perjalanan dari Malang. Ini berada di tempat saya berada saat ini, yaitu di kawasan Tanah Merah, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Ini sosok kedua, ini sekali lagi yang rumahnya ada di belakang saya. Ini biasa disebut oleh Pak Jenggot atau nama aslinya adalah Pak Agustri. Saya mengajak Hera berada di kawasan ini sebelumnya karena saya ingin membawakan cara langsung oleh istrinya atau biasa dipanggil oleh Umi Asad yang kebetulan pada saat saya temui masih berada dalam kondisi shock, belum sudah bisa bercerita ke saya kekagetan atas suami ditangkap, namun belum begitu percaya karena melihat kesehariannya sebagai penjual sayur-mayur ini dikenal baik oleh masyarakat dan bukan orang baru di kawasan Tanah Merah 2 di kawasan Kenjeran ini. Setidaknya memang ini kontrakan namun sudah tinggal di sini selama 3 tahun, sudah akrab dengan masyarakat sekitar, menyatakan juga kalau ada kegiatan masyarakat seperti kerja bakti ini sangat aktif ikut bergabung. Nah, namun begitu kekagetan ini cerita ke saya namun belum bersedia untuk direkam dengan kamera dan saya melakukan perjalanan lebih dan bertemu dengan tetangga sekitar di sini, diantaranya dengan Umi Zumaleha. Ini kebetulan tetangga, boleh kagak ke sini Umi? Tetangga depan dari Bapak Agustri atau biasa disebut Pak Jenggot ya, kalau rumahnya di sini Umi berjualan di depan sana ya Umi. Dan Umi menyatakan tadi sebagai salah satu saksi penangkapan dari sosok Pak Jenggot. Boleh diceritakan Umi, prosesnya seperti bagaimana? Ini loh, tadi kan ada anak 4 pakaian hitam-hitam, celana hitam, kaos hitam, yang 3, yang 1 itu sarung hitam, kaos hitam. Habis itu di depan rumah saya itu anak 2 tak tanyai, cari siapa nak, cari rumah siapa? Oh enggak, enggak, coba hanya apa? Duduk-duduk, cari dingin. Oh iya, itu ada apa-apa pembain saya gitu. Habis itu saya maku-maku membuat cendelan sapu itu. Habis itu kok anak saya dua duduk itu. Terus dapat siapa? Pak Jenggot itu anak Jenggot itu dari masjid, saya terus-terus, ada apa? Aku langsung keluar pager, keluar pager tak lihat tuh. Nak Jenggot dibawa kemana? Nak Jenggot dibawa kemana? Terima kasih telah menonton!